Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semuanya baik ya Alhamdulillah kali ini kalian akan belajar bersama Mister Abbas menter siapa ini ya Mister Abbas nah kali ini kita akan belajar tentang teknologi tentang apa anak teknologi apa itu teknologi teknologi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia ya namun kita tidak boleh ketergantungan dengan teknologi anak-anak contohnya kalkulator mempermudah untuk apa ya ya untuk berhitung tapi kita untuk berhitung tidak juga boleh tergantung terhadap kalkulator kita harus harus paham ilmu matematika matematika supaya kita dapat tanpa teknologi pun kita bisa melakukannya ya Nah untuk mempercepat kita menggunakan teknologi Nah ada pun pembelajaran teknologi seperti yang Mister Abbas jelaskan sebagai berikut ini ya teknologi adalah alat yang digunakan mempermudah pekerjaan manusia nih ada gambar kulator mempermudah apa membantu kita dalam menghitung ini ada rice cooker nah untuk apa ya mempermudah apa ya untuk mempermudah kita untuk memasak atau menanak nasi ya nah selanjutnya nih teknologi akan mudah jika kita tahu cara menggunakannya nah kali ini kita kita belajar cara menggunakannya baik laptop yata akan mudah bisa menggunakan laptop kita kalau tahu cara menggunakannya nah ada Macbook nih ini juga akan mudah bila kita bisa menggunakannya nah ini kalau kita sudah gede jadi pilot juga akan mudah kita menerbangkan pesawat terbang sebagai alat teknologi transportasi apabila kita tahu cara menggunakannya kalau nggak tahu nanti ini jadi terbangnya nggak jadi keatas mat malah masuk ke laut jebur bahaya ya dah nah itu karena tidak tahu cara menggunakannya nah anak-anak selain belajar cara menggunakan alat teknologi kita juga dapat membuat alat teknologi sederhana atau membuat teknologi tiruan anak-anak nih vakum cleaner dia menir vakum cleaner bikin menggunakan aqua ini juga teknologi buatan anak-anak nih dari botol aqua dia membuat teknologi menjadi tempat pensil nah ini zamannya mistrabas kecil nggak ada sendok kalau makan bubur itu nggak ada sendok bikin teknologi menggunakan daun pisang ditekuk anak-anak nah ini sudah bisa menjadi sendok ini buat inspirasi inspirasi kalian nah kalian besok kalau nggak ada sendok gampang cari daun ditekuk ini teknologi sederhana namanya anak-anak ya nah ini berkembang terus dari daun ini zaman dulu mungkin sekarang jadi sendok ya tuh dan macam-macam jadi karpu nah jadi centong ya berkembang nah kalian bisa menciptakan teknologi anak-anak dari sederhana menjadi yang lebih canggih nah kata ipin-ipin canggihnya gitu kan nah selanjutnya ini macam-macam perangkat teknologi informasi anak-anak-anak ya macam-macam perangkat teknologi informasi kita bisa mendapatkan informasi dari televisi anak-anak denger berita ya dan lain sebagainya dari komputer kita bisa melihat internet ya sama dengan laptop laptop iMac yang sama ya nah selanjutnya dari koran kita dapat informasi juga dari radio ini teknologi informasi ada juga namanya teknologi transportasi kalau dulu orang banyak jalan anak-anak tapi biar cepat memudahkan orang biar cepat sampai ada menggunakan taksi atau membawa barang bisa pakai truk atau bisa pakai ini apa tren tren ini kereta api ya ada fire engine ini adalah anu apa yoi ini pemadam kebakaran nah ini bawa orang sakit pakai ambulan jalan naik sepeda mobil traktor untuk petani supaya cepat selesai untuk membaca sawah ya dah sepeda motor ya ini sepeda motor ada bis ya buat jalan-jalan wisata ke Bali kalau dalam kaki capek kita ke Bali ke Karimun Jawa ya toh ke Sumatera nih capek kalau pakai bis cepetnya siapa pernah pakai naik bis di sini nah ya semua udah pernah naik bis ya nah ini alat transportasi pesawat juga nih belum ada gambar pesawat ya Nah itu macam-macam alat teknologi kalian nanti sukanya di teknologi apa bisa teknologi bisa transportasi bisa teknologi informasi ini kalian bisa informasi nanti ada program ya ada hardware juga perangkat keras bisa service kalau aku suka yang fashion hardware perangkat keras kalau bisa service ini aku suka software kalian bisa desain ya dah kalian bisa menggambar ya itu perangkat perangkat lunaknya bisa akan dijelaskan lebih detail sama mitrabas untuk perangkat lunak perangkat keras nah anak-anak ada juga teknologi kesehatan nah nih aduh siapa yang pernah lihat kayak gini untuk apa ini ayo ada gambar orang kelihatan giginya entah apa ya ya untuk pak dokter gigi biasanya ya membersihkan karang kiki memeriksa kiki ya ini alatnya ini teknologi dalam kesehatan kalau dulu belum ada kayak gini zaman sekarang sudah ada terus ini ada keranjakan namanya ranjang ya ranjang untuk orang yang sakit nih kalau dulu digotong-gotong sulit sekarang udah dikasih roda diputer bisa naik turun ya ini teknologi anak-anak ini tabung oksigen orang butuh oksigen oksigen nya ditangkap dimasukkan ke sini lalu orang bisa merasakan oksigen secara langsung menggunakan tabung oksigen ini ya nah ini teknologi dalam kesehatan nanti kalian kalau gede bisa minat aku suka teknologi tapi aku suka teknologi pertanian bukan boleh aku suka teknologi transportasi aku suka terkena kali mengembangkan bagaimana ban truck supaya lebih kuat kalian bisa mengembangkan mobil pemadam kebakaran yang otomatis tahu saat ada kebakaran yang diada alarm sendiri ya Nah mungkin kalian bisa mengembangkan nah ini ada kesehatan nitra informasi Nah selanjutnya anak-anak Nah sekarang tugas dari Mastrabas kalian untuk menyebutkan tiga alat yang memudahkan pekerjaan manusia ya atau alat teknologi yang ada di sekitarmu nah jelaskan masing-masing fungsinya seberapa anak-anak tiga dan menjelaskan masing-masing fungsinya masing-masing anak menjelaskan menyebutkan alat teknologi yang ada di sekitarmu di sekitar rumahmu ya nah sebutkan masing-masing fungsinya dia nanti anak-anak tahu dia masuk teknologi kesehatan apa transportasi apa informasi atau teknologi pangan banyak nanti kalau udah gede banyak jurusannya sekarang hanya mengenal teknologi dulu demikian anak-anak ya semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan Mastrabas semoga kalian paham tentunya kalian bisa menciptakan alat teknologi atau menggunakan alat teknologi untuk apa mempermudah pekerjaan manusia memperkerjaan kita atau orang lain yang kita buatkan alat teknologi tersebut paham ya insyaallah yang dijelaskan Mastrabas bahan terima kasih anak-anak sehandalah tukater yuk alhamdulillah hirabbilalamin untuk menyebutkannya besok ya saat zoom kalian sudah siap untuk menyebutkan alat teknologi informasi satu persatu ya satu anak menyebutkan tiga paling sedikit kalau lebih boleh mister boleh thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax Terima kasih.